Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Semoga kita semuanya Selalu dilipatkan rahmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para subscriber semuanya Rencana Allah itu memang luar biasa Saya sering Membantu seorang Mbak Orang dengan gangguan jiwa Badannya kurus sekali Dia sering kali tidur Dan sering berjalan Di sekitar areal pasar Mbak Beberapa kali saya bersama teman-teman Membantunya, mengganti bajunya Segala macam Karena kami belum memiliki tempat Sekali lagi kami belum memiliki tempat Kami cuma bisa Membersihkan badannya Mengganti bajunya Dan itu kami lakukan bukan sekali dua kali Pagi ini Saya dapat informasi bahwasannya Ada seorang Dengan gangguan jiwa Tidur di depan rumah warga Nah yang punya rumah itu takut Sehingga menghubungi saya Setelah itu saya datangi Bersama istri saya Ternyata Mbak Yang dimaksud itu Ternyata Mbak yang biasa Tidur di samping pos Bukan setahun dua tahun Ternyata Mbak itu namanya Widuri Namanya mbaknya itu Widuri Dan puluhan tahun Ternyata Belum pernah ketemu keluarganya Alhamdulillah Setelah dimandikan oleh istri saya Setelah cantik Dan setelah saya posting Alhamdulillah Ketemu keluarganya Dan saya baru mengetahui bahwasannya Mbak Widuri ini Sudah terpisah dari keluarganya Hampir 14 tahun Lama ya Hari ini kita antar pulang Ya Ini videonya Mudah-mudahan video-video ini Bisa menginspirasi kita semuanya Mudah-mudahan Kepedulian kita bisa memberikan senyum Memberikan kebahagiaan orang Untuk orang lain semuanya Betapa bahagia kakak dan ibunya Mbak Widuri Setelah 14 tahun ketemu Kita lihat ya Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menonton! Saya diketemukan Dengan seorang ibu Yang UJGD Ya Tadi sempat tidur Sempat kencing Sempat Buang air besar Di depan rumah warga Makanya Sengaja kami ambil Ditemani istri saya tadi Jadi kami rawat Kami mandikan Sekarang sudah terlihat cantik Ya Nama ibunya Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Ibu Widuri Alamat Mana rumahnya? Mana rumahnya tadi? Mana tadi rumahnya? Madiun Lawang Madiun Lawang Ya Saya minta tolong Ke teman-teman semuanya Dolor-dolor semuanya Mohon video saya ini Dibagikan Khususnya warga Madiun Kecamatan Lawang Kalau Anda mengenal Sosok Ibu ini Yang mengaku Bernama Ibu Widuri Bisa menghubungi saya Ya Saya dinas di Polsek Babat Polres Lamongan Jawa Timur Hari ini Hari Rebuk Tanggal 3 Februari Jam Jam 7 Lebih 30 menit Ya Jadi Siapapun Yang mengetahui Mengenal Ibu ini bisa menghubungi saya Di nomor 081-333-180664 Insyaallah akan kami antar pulang Ya Ibunya bernama Widuri Tinggal di Lawang Madiun Lawang ya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi ini Sebelum saya berangkat kerja Saya diketemukan Dengan seorang ibu Yang OJGD Ya Tadi Sempat tidur Sempat kencing Sempat Buang air besar Di depan rumah warga Makanya Sengaja Kami ambil Ditemani istri saya tadi Jadi kami rawat Kami mandikan Sekarang sudah Terlihat cantik Ya Nama ibunya Siapa namanya Namanya siapa Namanya Ibu Widuri Alamat Mana rumahnya Mana rumahnya tadi Mana tadi rumahnya Madiun Lawang Madiun Lawang Ya Saya minta tolong ke teman-teman semuanya Dolor-dolor semuanya Mohon video saya ini dibagikan Khususnya warga Madiun Kecamatan Lawang Kalau Anda mengenal Sosok ibu ini Yang mengaku Bernama ibu Widuri Bisa menghubungi saya Ya Saya dinas di Polsek Babat Polres Lamongan Jawa Timur Hari ini hari Rebuk Tanggal 3 Februari Jam 7 Lebih 30 menit Ya Jadi Siapapun Yang mengetahui Mengenal Ibu ini bisa menghubungi saya Di nomor 081-333-18064 Insyaallah akan kami Antar pulang Ya Ibunya bernama Widuri Tinggal di Lawang Madiun Lawang ya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ibu ini Kemarin Sering berkeliaran Di pasar Dengan kondisi kotor Dengan kondisi yang kurang harum Ya Mungkin orang lain Menganggap Ibu ini Sudah Tidak punya keluarga Mungkin juga orang lain Menganggap Ibu ini Orang dengan gangguan jiwa Memang iya Namun Karena dengan sedikit saja Kepedulian kita Alhamdulillah Baru tadi pagi Saya temukan sama istri saya Sore ini Sudah bisa Berkumpul Dengan keluarganya Mohon doanya Ini Kami sekarang Perjalanan menuju Ke Madiun Ya Dan Ibu ini Memang sedikit Mengalami gangguan jiwa Namun dia masih ingat Namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Nama anaknya siapa Dia masih ingat Nama anaknya Sani Alamatnya di mana Madiun 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 Sebentar lagi Kita ketemu sama Adiknya ya Dada dulu dong Dada dulu dong Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak orang yang bisa Kita temukan Banyak Kita bisa melihat Senyum orang lain Asalkan kita mau Dan kita peduli Alhamdulillah Hari ini Allah pertemukan Mbak Widuri Bersama dengan orang-orang baik Hari ini Juga kami akan Antar pulang ke Madiun Mohon doanya Senang ketemu anaknya Kangen gak bu Misalnya dulu Ada sosmed Jadi kita Sudah mencari Adik Adik Tapi waktu tak telepon tadi Langsung Oh iya Dia kenal sama-sama Mungkin Semuanya nanya Kenapa saya Pertama Yayasan Berkenara Badi Kalau kita menemukan Saudara-saudara kita Yang Kodik-kodik Yang di pinggir jalan Alhamdulillah Kami tidak pernah lama Dan selalu Tepat Ketemunya Ya Karena Mohon maaf ini Tapi saya boleh jujul Karena saya Bersama teman-teman Liting saya Se-Indonesia Liting DTT-SMG Selalu umat Jadi Di saat kami Menemukan Saudara-saudara kita Yang OJGT Yang ketemu di Bintu Jalan Yang terlantar di Bintu Jalan Selalu saya ser Alhamdulillah Kejadian ini Terpulang waktu Tadi pagi Kami baru Menemukan Seorang Belandangan Setelah saya ser Ke grup komisi Liting saya Se-Indonesia Dengan Dengan mudah Semoga Kita tetap Semana Kompas Salam Jatuh Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Buk Senang ketemu Anaknya Kangen gak bu Terima kasih Adik 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 Oh kakak Tapi waktu Tak telepon Tadi loh Langsung Oh iya Dia kenal sama Sampai Sampai Ternyata 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 Saya akan Beri Ternyata 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 Saya Keput Kampung Rp7 Itu Semasa Baru Percaya Ini Tinggal Satu Yang Itu Dari Wagi Terima kasih